bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du ikhwani wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah insyaallah wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku atau dari kitab al-muyassaru fi ilmin nahwi sebelumnya kita sudah bahas ciri-ciri isim ada empat, yang pertama harokat akhirnya itu bisa diubah menjadi kasroh, kemudian dia menerima tanwin, kemudian yang ketiga dia bisa menerima alif lam, yang keempat diawali oleh huruf jar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca contoh-contoh huruf jar disini mu'alif memberikan beberapa contoh huruf jar, untuk huruf jar yang lebih lengkap pembahasannya ada di bagian akhir buku dan disini penulis cuma ingin memberikan beberapa contoh saja huruf jar dan sudah saya sampaikan ya sebelumnya bahwasannya yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang bisa menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh ya misalnya dari dalam kamus kita ambil kata masjidun ya sebelum dimasukkan ke dalam kalimat atau sebelum dirangkai dengan kata yang lainnya ya masjidun disini harokat akhirnya domah atau domatain tapi kalau sebelumnya kita letakkan huruf jar fi misalnya maka harokat akhirnya harus kita ubah menjadi kasroh menjadi fi masjidin di dalam masjid ya karena sebelumnya ada huruf jar maka isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh wa'alaikati Allah kita definisikan bahwasannya huruf jar itulah huruf yang bisa menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh ya disini mu'alif memberikan beberapa contoh huruf jar ini kita baca wa'huruful jarrihiya dan huruf-huruf jar adalah sebagai berikut huruf itu jamak dari harfun ya harfun satu huruf kalau huruf huruf-huruf ya banyak huruf yang pertama disini min yang artinya dari ya min artinya dari contohnya minan nasi dari manusia dan antum bisa catat ya huruf min ini kalau di depannya ada kata yang berawalan alif lam maka huruf nunnya ini nanti kita baca harokatnya kita ubah menjadi fatha menjadi minan nasi seperti itu ya kaedah membaca huruf nun pada pada min kemudian yang kedua ilah yang artinya ke ilah suqi ke pasar ya kemudian yang ketiga an an ini artinya bisa dari bisa juga tentang disini anin nabi berarti dari dari nabi ya dan untuk an ini kalau di depannya isim yang berawalan alif lam maka nanti huruf nunnya kita baca kasrah ya anin nabi anin nabi kemudian ala di atas alal maktabi di atas meja fi fil bayti di dalam rumah rubba ya rubba ini bisa bermakna saling berkebalikan bisa artinya banyak bisa artinya sedikit sesuai dengan konteks kalimatnya dan rubba ini jarang ya jarang dipakai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab atau dalam percakapan itu hampir saya katakan ya hampir gak pernah dipakai ya rubba contoh yang bermakna sedikit ya disini rubba mauludin ya kalau contoh mu'alif disini rubba rojulin kerimin ya bisa diterimakan banyak atau sedikit ya rojulin kerimin laki-laki yang mulia atau disini ya contoh rubba mauludin sedikit orang yang dilahirkan laisa lahu abun yang tidak memiliki ayah ya sedikit orang yang dilahirkan itu tidak memiliki ayah yang artinya banyak rubba kasih yatin ya betapa banyak orang yang berpakaian fidunnya di dunia ariyatun telanjang yaumal qiyamati pada hari qiyamati ini hadis ya rohul bukhari nah rubba disini artinya banyak kalau rubba disini artinya sedikit jadi rubba maknanya bisa saling berkebalikan sesuai dengan konteks kalimatnya kemudian al-ba'u atau tulisannya itu bi ya tapi bacanya al-ba'u jadi kaedah membaca huruf-huruf ma'ani ya yang tersusun dari satu huruf hija'iyah itu dibaca sesuai dengan namanya seperti bi kita baca al-ba'u ka al-ka'fu li al-lamu seperti itu ya al-ba'u atau bi artinya dengan bil-qolami dengan pulpen bil-mir-sami dengan pensil kemudian al-ka'fu ya ka itu artinya seperti disini tulisan apa contohnya kal-asadi seperti singa kal-qomari seperti bulan kemudian al-lamu lam atau li bisa artinya untuk atau milik lillahi ya milik Allah li rasul lillahi milik Rasulullah atau untuk rasul rasulullah ya li rasul lillahi nah ini contoh-contoh huruf jar dan terkait huruf jar ya perlu antem ketahui bahwasannya terkadang satu huruf jar ini ya bisa memiliki banyak makna ada yang maknanya sampai belasan huruf jar ini ya jadi ada pun makna yang diberikan itu ini hanya makna yang populer seperti min ya min makna yang populernya itu dari tapi min juga bisa bermakna yang lainnya ya dan antem bisa baca penjelasannya di buku-buku nah tingkat lanjutan atau saya sudah menyusun sebuah buku khusus ya pembahasan tentang huruf tidak hanya huruf jar tapi berbagai macam huruf ya disitu sudah saya jelaskan maknanya ya fungsi-fungsinya dan contoh penerapannya dalam kalimat ya di buku ini nih menyelami samudera huruf ini pembahasan lengkap tentang huruf atau kalau khusus huruf jar variasi makna huruf jar ya saya sudah susun juga buku ini variasi makna huruf jar ini buku ini penggalan dari atau kutipan dari buku yang ini buku menyelami samudera huruf jadi saya hanya ambil bagian huruf jarnya aja ya di dalam buku ini ya variasi makna huruf jar sudah saya jelaskan makna-makna huruf jar seperti tadi min maknanya dari an juga dari ya tapi min juga bisa bermakna nanti yang ada makna lainnya an juga ada makna yang lainnya dan keduanya itu ya ada memiliki makna dari jadi kalau kita ingin ya menerjemahkan huruf ini nanti kita lihat mana makna yang pas dan untuk menentukan makna yang pas ya otomatis kita harus hafal dulu macam-macam makna huruf tapi untuk pemula ya untuk pemula yang mudah antum cukup hafalkan makna yang populer saja seperti min makna yang populernya itu dari an makna yang populer itu dari atau tentang misalnya ana as'alu an saya bertanya tentang nah ini contoh-contoh huruf jar yang antum harus hafalkan ya antum harus hafalkan supaya nanti memudahkan kita untuk ya menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa dan juga untuk memudahkan kita memahami materi-materi berikutnya ya barangkali ini yang bisa kita bahas insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang fi'il berarti pembahasan isim sudah selesai setelah ini kita akan bahas tentang apa namanya fi'il ya semoga bermanfaat kalau faham silahkan tuliskan fahim di kolom komentar kalau masih ada yang belum jelas silahkan antum ajukan pertanyaan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati